Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogaya Kantoran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya teman-teman ya Oke teman-teman, seperti yang telah teman-teman baca di judul ya Di video kali ini, kita akan mereview add-on kembali teman-teman Dan add-ons yang akan kita review kali ini adalah add-ons K3 Kereta ekonomi ya, gerbong ekonomi Itu by Findsoft teman-teman ya Gue bisa katakan ini adalah salah satu add-on K3 paling pertama yang pernah ada ya Untuk yang PWR teman-teman ya Dan untuk yang banyak fiturnya teman-teman ya Mungkin ini salah satu pionir lah Bisa dibilang Findsoft ini salah satu pionir juga untuk kreator-kreator di trends teman-teman ya Add-on ini udah ada lama banget teman-teman ya Gue sendiri udah beli add-on ini tuh dari tahun mungkin sekitar 2015-2016 Gue juga lupa, yang pasti pas pertama-tama banget dia keluar ya Itu gue langsung beli, waktu itu gue beli K3 sama lokomotifnya JIRC kalau nggak salah waktu itu ya Baru-baru keluar juga Akhirnya gue beli untuk dinas, waktu itu pengen coba dinas KA lokal Bandung Raya kan ya Pakai lokomotif JIRC sama gerbong K3 yang ini Nah ini dalam pembeliannya teman-teman nanti akan dapat sebenarnya dua jenis livery teman-teman ya Yang pertama livery ini yang oranye Kemudian yang satu lagi itu sebenarnya livery selendang pecut teman-teman ya Cuman yang selendang pecut ini udah gue replace dengan livery terbaru saat ini teman-teman ya Jadi ini dan ini skinnya itu ada di grup Vinesoft user teman-teman Jadi nanti ketika teman-teman sudah menjadi user dari Vinesoft Itu untuk livery-livery yang bisa teman-teman re-skin di keretanya itu teman-teman akan bisa dapatkan di sana ya Banyak sekali kreator-kreator juga yang meletakkan skinnya di sana Oke kita review aja teman-teman ya Gimana add-on pertama gue ini Untuk reviewnya teman-teman ya Mungkin kita akan coba masuk dari Ini deh kita lihat Ininya dulu deh teksturnya dulu ya Dari tekstur teman-teman bisa lihat ya Untuk add-on yang dibuat di kisaran tahun 2015-2016 ini udah keren banget sih Udah HD banget teksturnya Itu ya teman-teman bisa lihat ya Teman-teman bisa lihat teksturnya ya Gue sengaja fokusin ke yang oran Karena kan kalau yang putih mild steel itu kan udah di re-skin ya Jadi tergantung kreator skinnya juga Tapi gue akan fokus ke yang oran Karena yang oran ini ori skinnya dari Vinesoft teman-teman ya Tuh teman-teman bisa lihat Mantep ya Mantep banget ya Oke kita coba di edit trends dulu teman-teman ya Di edit trends kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan Nah di edit trends itu hanya ada edit passenger teman-teman Di sini fullnya 106 Coba kita full-in ya Tuh teman-teman bisa lihat di keretanya full jadinya ya Berubah Untuk penumpangnya full 106 Karena memang kapasitas atau gerbong ekonomi itu 106 ya Tuh teman-teman bisa lihat full ya Untuk add-on di tahun 2015-2016 ini udah imba banget sih gue dulu punya Nah ini udah seneng banget Sering banget gue screenshot pake ini ya Karena gue juga dulu sering dinas di divray 2 kan Divray 2 itu kasih binuang juga pake Gerbong ekonomi ini teman-teman ya Yang gue riskin ke Waktu itu pake kelivering yang kayak nutrisari Tapi cuman itu udah ilang semua ya Sama rute-rutenya Karena di tahun 2017 atau 2016 itu Hardisk gue kena sambar petir teman-teman ya Dan semua add-on gue udah ilang Rute yang gue bikin sendiri juga ilang Dan waktu itu gue sempet pensiun untuk main trans Oke teman-teman kita lihat lagi ya Untuk di edit trans mungkin gak ada Coba kita lihat disini View details Oh view details juga gak ada ya View detailsnya juga gak ada Tapi semua Semua fitur itu bisa kita gerakkan dari dalam kabin teman-teman ya Seperti ini contohnya Nah tapi yang masih belum ketika kita masuk ke dalam kabin adalah Penumpangnya hilang teman-teman ya Penumpangnya hilang Jadi penumpang itu akan muncul hanya ketika kita Ada di luar Atau seperti ini ya Di kereta sebelah teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Kita mungkin kesini dulu deh Pintu Bahkan sampai tekstur yang dilarang merokoknya juga Itu Bagus ya Bisa terbaca teman-teman ya Nah ini pintu bisa dibuka teman-teman Pintu-pintu bisa dibuka ya Seperti add-on-add-on selayaknya Ntar ini kayaknya gak Oh ini karena bersambung jadi gak bisa Oke ini juga bisa dibuka tuh ya Seperti biasa Dan ini ada kamar kecil Nah Tuh ya teman-teman bisa lihat kamar kecilnya ya Rapi banget sih Rapi banget untuk add-on ini Disini juga ada kaca Tapi kita gak ada bayangannya Disini juga ada Oh ini gak bisa dibuka ya Gak bisa dibuka Ini ya WC masih WC jongkok teman-teman ya Gue gak tau deh ini ada septic tanknya apa enggak Seinget gue sih terakhir dulu Waktu gue pernah naik kereta Sampai ke diri Ternyata di WC-nya itu Langsung rel ya Jadi top kayaknya pada jatuh ke rel semua Oke ini dia ya Disini juga ada AC-nya teman-teman ya Ini K3 Tuh ya Untuk skinnya keren sih Tuh teman-teman bisa lihat Untuk skinnya keren banget Untuk add-ons yang notabene Dibuat sudah lama teman-teman ya Dibuat sudah lama Tapi masih Relevan Digunakan Bahkan sampai di trend 2019 ini teman-teman ya Masih sangat relevan Ini udah gokil banget sih Add-on dari Fansoft Dan dulu itu gue beli Gue lupa harganya berapa Mungkin nanti Di deskripsi akan gue cantumin lah Untuk link dari kreatornya ya Mas Afil Mas Afil Untuk kreatornya Nanti akan gue cantumin Teman-teman bisa hubungin ke sana Ke fanspage-nya Untuk nanya-nanya Bagaimana cara pembelian Add-on dari Fansoft Finish off Finish off ya Oke teman-teman kita kesini ya Dan ini Detail ya Detail sampai ke detail-detail Ini juga ada nih Ada charger-nya teman-teman ya Ada colokan Ada gantungan plastiknya juga Bagi teman-teman yang Sering ngetrip Naik ke ekonomi Mungkin hafal lah Untuk Layout dari KA ekonomi Teman-teman ya Layout dari gerbong ekonomi Pasti teman-teman hafal lah Ketika teman-teman melihat ini Itu Serasa benar-benar Berada di dalam gerbong Teman-teman ya Oke kita buka Yang belakang Nah ini kalau yang ini bisa dibuka nih Kalau nggak salah Oh nggak bisa juga ya Atau memang nggak bisa ya teman-teman ya Ini pintu juga bisa dibuka Jadi memang Untuk fitur Hanya buka tutup pintu teman-teman ya Ini juga Ketika teman-teman membeli Teman-teman akan dapatkan ini nih ya Terima kasih telah memilih Fans of Kualitas Kualitas adalah prioritas kami Itu ya Atas nama teman-teman Jadi ketika teman-teman Ngebajak Sama pemiliknya teman-teman ya Nama teman-teman yang setelah membeli add-onnya Oke ini dia WC-nya sama teman-teman ya Untuk WC sama sih Dengan yang Di ujung sana juga Jadi Untuk toilet itu Ada di ujung gerbong sini Satu sama ujung gerbong sana Satu teman-teman ya Jadi mungkin Seperti mirroring lah Untuk Gerbong ini ya Teman-teman bisa lihat tuh Keren banget ya Ini sih Lightingnya gue suka sih Lightingnya gue suka Untuk di dalam Gerbongnya ya Pas banget Gak terlalu gelap Gak terlalu terang Teman-teman ya Ini salah satu gerbong yang juga Lumayan sering gue pake Untuk dinas teman-teman ya Fans of K3 Selain Lokomotifnya juga Nanti mungkin untuk lokomotifnya Kita juga akan review teman-teman Mungkin di kesempatan lain ya Gak akan di video kali ini Ya K3 0 94 28 Kelas ekonomi 106 penumpang Untuk kapasitas 106 Berarti ini dibikin Tahun 94 Teman-teman ya Ya teman-teman bisa lihat Memang kekurangannya yang tadi sih Ketika kita masuk ke dalam Itu penumpangnya hilang Teman-teman ya Jadi penumpangnya gak ada di Gak ada dari dalam Gak bisa kita lihat dari dalam Dan ini kenapa gue pasangin Lokomotif di depan Karena kalau gak dipasangin Lokomotif Dia gak bisa Buka tutup pintu Kayak tadi Untuk fitur-fiturnya itu gak bisa Jadi harus kita pasangin Lokomotif dulu Mungkin biar listriknya Nyambung kali ya Nah kalau yang ini Adalah Yang livery baru Teman-teman ya Yang livery baru Itu ya Ini liverynya Kalau gak salah Gue download di grup Findsoft user Teman-teman ya Disitu udah ada Dan free Jadi teman-teman tinggal Kopas aja Ke Ke ininya Ke folder Dari Add-onnya ya Dari gerbongnya Gue kemarin Gak sempet nge-clone Jadi langsung gue Kopas di Folder Yang Ini ya Skin livery pecut ya Jadi Skin livery pecutnya Gak nemu tadi Nemunya ini Yaudah gak apa-apa Ini Kalau dalamnya sama sih Dalamnya sama temen-temen ya Kalau dalamnya sama ya Seperti yang Tadi ya Seperti yang tadi Dalamnya sama Ini harusnya bisa dibuka sih Kok Masih gak bisa Gak tau sih kenapa Oke ini dia kamar kecilnya ya Penggunaan Pergunakanlah Hanya waktu kereta jalan ya Kenapa dipergunakan Hanya waktu kereta jalan Karena kalau dulu tuh Ininya Bolong temen-temen ya Jadi langsung Mengarah ke rail Gue pernah dulu Naik kereta Waktu itu naik kereta Kahuripan Kalau gak salah Tahun 2013 Atau 2014 Gue waktu itu kekediri Lagi sakit perut Pas Ke toilet Ternyata Ya toiletnya seperti itu Bawahnya langsung rail ya Jadi mungkin zaman dulu tuh Banyak ini Banyak yang Bergelimpangan di rail Oke temen-temen Itu dia tadi ya Untuk Add-on Dari Findsoft K3 K3 Dari Finesoft Nah ini dia Gue suka sih Untuk Lighting Lighting yang Ada di dalam gerbong ini tuh Keren banget sih ya Kayak gini kan ya Lightingnya juga keren ya Tuh ya Ini proses RTT nya mungkin lama Temen-temen ya Memang dibikin detail Satu persatu Temen-temen Karena dibikin sedetail ini Temen-temen bisa lihat Di kursinya juga ya Untuk teksturnya juga detail Temen-temen ya Tekstur untuk di kursinya Detail banget ya Ini tinggal ditambahin ini Si sarung yang di atas tuh Biasanya kan ada tulisan Kayak akses atau apa gitu ya Keren sih keren Oke kita coba Lihat mode malamnya dulu Temen-temen ya Kita coba lihat mode malamnya Nah kita setting ke malam Nah ini dia temen-temen ya Mode malamnya ya Kita fokus ke yang oranye aja deh Tuh temen-temen bisa lihat ya Ini mode malamnya Kalau dari luar Itu terlihat sangat Rapi Dan sangat terang temen-temen ya Pencahayaannya pas sih Kalau menurut gue Temen-temen bisa lihat tuh Yang di bordes temen-temen ya Yang di bordes ini Pencahayaannya cukup Ini ya Cukup Cukup Terang dan Pas sih Ideal sih Untuk pencahayaannya Tapi kalau kita masuk Masih gelap ya Gue gak tau ini ngebug apa gimana Tapi kalau kita masuk Ini masih gelap temen-temen Gue gak tau ini Apakah ini bug Ketika kita masuk malam-malam Atau memang ini Seperti itu ya Harusnya kan terang ya Pas pertama masuk terang ya Dan ini tiba-tiba gelap Mungkin Untuk mode malamnya Memang hanya bisa kita lihat Dari luar temen-temen ya Tidak dari dalam Jadi seperti itu Temen-temen ya Nah Kita kembali ke siang dulu ya Kita kembali ke siang Biar agak terang Nah Biar agak terang Oke Nah itu dia tadi temen-temen ya Untuk Review singkat gue Terhadap add-on ini K309428YK By Vinesoft temen-temen ya Ini adalah add-on Yang sudah dibuat lama sekali Tapi masih sangat relevan Dengan engine Zaman sekarang temen-temen ya Bahkan Dengan add-onnya Zaman sekarang juga Add-on ini gak kalah bagusnya temen-temen ya Gak kalah bagusnya Oke temen-temen itu tadi ya Untuk review gue Terhadap add-on ini Add-on K3 dari Vinesoft temen-temen ya Menurut temen-temen Bagaimana Kalau menurut temen-temen Kalau menurut gue sih Untuk add-on ini Sudah oke banget sih ya Kalau kita jadikan sebagai Salah satu pendukung kita Ketika kita dinas temen-temen ya Memang mungkin untuk fiturnya Gak selengkap fitur-fitur add-on sekarang Temen-temen ya Kalau add-on sekarang kan Sudah lengkap banget tuh Bisa gontakan delivery lagi ya Bisa pasang Pasang lepas Nama kereta Nomor kereta Dan lain-lain ya Kan udah Udah Banyak lah fitur Kalau untuk add-on Add-on zaman sekarang Tapi Kembali kita disclaimer ya Untuk add-on di tahun 2015-2016 Ini udah imba banget Gue bilang ini udah imba banget Bisa dibilang Vinesoft adalah salah satu kreator Yang visioner ya Berarti ya Dia sudah membuat ini 5 tahun yang lalu Temen-temen Sudah membuat ini 5 atau 6 tahun yang lalu Oke temen-temen Itu tadi dia Review singkat dari gue ya Terima kasih Untuk temen-temen yang udah Mau hadir dan udah Mau nonton Hingga detik ini Jangan lupa di like Di komen dan di subscribe Channel ini Agar temen-temen gak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini Nanti kita akan review lagi ya Untuk add-on Vinesoft yang lain Yang pasti Di video selanjutnya Oke temen-temen Akhir kata dari gue Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video